Setara kan kegisahan saya, saya seorang katolik, tapi kenapa saya malas ke gereja Terus dia cuma ngasih, bilang gini aja deh, berdoa Oh, saya bilang sabah hari saya berdoa, gak kurang-kurang saya ke gereja Nah, kalau mau masukkan berdoa, caranya gimana? Begini Sebut ya Tuhan, dia bilang, Allah nih, kalau ya Allah kan agama kamu Jangan juga jangan ya Allah, ya Allah agama saya Tuhan aja yang netral Oh gitu, kalau bilang saya persen, 95 persen, orang etnis yang mau masuk Islam Pasti dimusulkan sama inten keluarganya, termasuk saya, ada lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku mau cerita nih, dari kemarin aku tuh lagi suka buat masak Karena aku udah nemuin bumbu halawa, masakan aku jadi lebih nikmat Halawa juga menemani hijrahku Diriwayatkan dari Abu Said dari Nabi bahwa beliau bersabda Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang yang beriman Dan janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud Hijrah bukan hanya pakaian berubah, hijrah bukan hanya jadi rajin ikut kajian Rasul mengajarkan kepada kita tentang pentingnya berteman dengan orang-orang yang mukmin Dan makan dari orang-orang yang bertakwa Untuk makanan, sekarang Alhamdulillah banyak sekali kesedaran akan pentingnya Membeli di barang saudara kita, membeli produk saudara kita Setemerta bukan karena kepentingan pribadi Tapi karena kita hendak menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Deni Sanusi Kalau nama, tiga namanya Cong Bun Fi Nah saat ini Di organisasi PT saya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Saya menjabat sebagai PLT Ketum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Dan selama ini aktivitas saya, kegiatan saya Di organisasi Dan juga membantu istri Ada bisnis di travel ya Umroh dan haji Dan kebetulan saat ini Masalah umroh dan haji Ada sedikit stagnan Karena COVID ya Jadi kita lebih banyak kegiatan kita ke arah sosial dan keagamaan saat ini Jadi hidayah itu kan Ketentuan Allah ya Kapanpun, dimanapun, dan siapapun Kalau sudah hidayah itu memang Akan dapatkan kepada seseorang Itu pasti akan dapat hidayah itu Secara singkat Kalau saya mau bicara Bahwa kenapa saya akhirnya memilih Islam Dulu awalnya samalah Seperti keluarga Tionghoa lain Itu leluhur ya Terus karena lingkungan Kebetulan saya SMA di budaya Masudini Budaya sini Matraman Nah itu kan katolik Saya belajar katolik Dan akhirnya Saya tertarik Jadi dibaptis Jadi katolik Baptisnya dulu Yohanes Tapi terus memang Namanya panggilan hati Gak bisa diboongin Nurani saya itu tetap Gelisah Gelisah Jadi Lucu juga sih Saya masih muda Masuk SMA kok Sudah berpikir ke arah agama Biasanya kan Anak-anak muda beda ya Nah Itu saya Saya setback ke belakang Saya ingat Jadi saya selalu penasaran Sama nenek namanya Kepercayaan Saya ketemu sama orang Saya tanya Bapak Agamanya apa Karena sini Saya Islam Saya ke dokter Saya sakit dok Agamanya apa Saya Islam Nah suatu saat Saya ketemu dengan orang Tuh dialog saya nyambung Ini singkat aja Nyambung 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 Terus saya utarakan Kegisahan saya Saya seorang katolik Tapi kenapa Saya malas ke gereja Terus dia cuma Kasih bilang Gini aja deh Berdoa Oh saya benar Sampai hari Saya berdoa Nggak kurang-kurang Saya ke gereja Nah Kalau mau masukkan Berdoa Caranya gimana Begini Sebut ya Tuhan Itu yang Maaf saya Potong Itu yang ditemui Kodeni itu Maksudnya Islam juga Seorang ustad Atau Guru agama Atau apa lagi Atau usaha Seorang guru agama Biapun tingkatannya Ini ya Tingkatkan kampung lah Gitu Dialog itu nyambung Dia kasih saya Masukkan Gini aja Kalau kamu Berdoa Sebelum tidur Berdoa Sebut ya Tuhan Jangan ya Allah Kalau ya Allah Kan agama kamu Jangan juga Jangan ya Allah Ya Allah Agama saya Tuhan aja Yang netral Oh gitu Nah ini kan Saya tertarik Bagaimana Ya sebelum tidur Kalau sebut Berdoa ya Tuhan Tunjukkanlah saya Agama mana Yang dibenarkan Di dunia Dan di akhirat Dan agama mana Yang dapat menyelamatkan saya Di dunia dan akhirat Udah itu aja Seolah tidur Baca Nah karena saya giro Semangat Saya Akuin Nah ini skenario Allah Saya ngomong Besok bulan Ramadhan Jadi mana ini skenario Allah Nah Saya belum Islam Saya belum Tapi dorong apa Saya gak paham Saya ikut puasa Waktu itu Sebulan penuh Gak kalah Nah Sebelum mati dosa Saya ikutin Nasihat itu Doa Nah disitulah Ya saya istilahnya Dapat petunjuk Dari hidayah Pertama Saya puasa Kan kalau puasa itu Maghrib Buka Biasa ya Nah satu saat Lagi saya puasa Di bulan Ramadhan itu Saya nungguin maghrib Saya setel radio Pas saya setel Tiba-tiba Azan Pas saya denger azan Saya kaget Setengah mati Sampai saya Ada orang Lenggar lah Pada pingsan Saya gak inget Setau Semenit dua menit Kaget Gemeter Padahal Saban hari Sebelumnya Saya denger azan Biasa aja Saya kaget Kenapa ini Kok begini Terus saya Ngomong sama Yang kasih Petunjuk Pak Ini kenapa Oh mungkin Terus Petunjuk Tapi kan Kamu masih bingung Kan Terus doa Nah Sekarang Doa lagi Sama Tuhan Maksudnya Apa Petunjuk Apa Saya semangat Semangat Satu saat Di bulan Ramadhan itu Saya tidur Saya Saya mimpi Nonton TV Orang main Rebana Rebana kan Siar islam juga Itu kedua Yang ketiga Yang sampai sekarang Saya masih merinding Satu saat Dia tuh Manggil saya Dan Kalau bisa Ini malam Jangan tidur Kalau saya jelasin Kamu gak paling ngerti Tapi Menurut islam Di bulan Ramadhan Itu ada Ada Malam istimewa Mungkin ini malam Saya ingat Malam itu Malam 27 Oh begitu Iya deh Saya kan Ikut-ikutan aja Udah dari rumahnya Saya pulang Nah Kebetulan Dulu Arang tua saya punya Usaha pabrik Tingkat dua Di keramat jati Terus saya pulang Terus kan Saya kayak orang Tafakur lah Saya ngarep kiblat kan Tau kan Saya diem Main gitu Mikirin Dibilang gitu Dibilang jangan tidur Nah Lagi saya mikirin gitu Tiba-tiba Kira-kira jam Kan saya pulang Kira-kira jam 12 Kira-kira Jam 1 Saya lagi diem Saya gak tau Bentuknya apa Tangan saya Ada yang Megang Itu mimpi atau Enggak mimpi Mimpi setengah sadar Sadar banget Saya sadar Sadar banget Ini Ini Kalau dibilang Gaib-gaib Saya dituntun Ke bawah Saya turun Itu ada tangga Saya buka Wudhu yang biasa Anak buah Saya wudhu Itu padahal Enggak terpikir Untuk wudhu Agar sama sekali Saya kayak orang dituntun Saya buka Wudhunya Ya Allah Kalau orang wudhu biasa Ini sampai begini Orang mungkin dosa-dosa Dikuarin Semua Tangan Kaki Kayak dibersihin Saya ikutin aja Terus udah selesai Saya naik lagi ke atas Saya sholat Dua rokaan Nah Udah kan Udah selesai Subuh Saya datang Ketempat yang Ustaz itu Pak Kok saya Semalam ada kejadian Begini-gini Oh begitu Apa yang terjadi Ya saya ceritain Saya begini Gini Nah Gini aja deh Wudhu itu simbol Islam Sholat Itu juga simbol Islam Cuma Saya Islam Enggak mungkin saya ngajak kamu Karena Islam itu bukan agama ajakan Nah kamu mikir aja deh Sendiri Belum gitu kan Wah saya mikir Wah bener ya Ternyata Kejadian semua itu membekas Bener Sudah selesai Berapa hari Terus bulan Ramadhan selesai Ildu Fitri Sehari apa dua hari Sedangkan nyat saya sendiri Saya langsung hitam Itu saat itu berarti Umurnya gak apaan Langsung kuliah Waktu itu saya masuk 19 1920 deh Agama umur kebelakang Itu kan Saat sholat Itu gak ada niatan sholat Dan apakah sebelumnya Kodini sempat terlihat orang Islam sholat Nah bacaannya gimana Saya pas udah jadi Islam sendiri Blank Saya harus belajar lagi Enggak ngerti Saat itu bacaannya Enggak, kadang dibaca Saya cuma gerak-gerak doang Dan itu memang bukan keinginan Bukan Sama sekali Betul Wuduknya juga Sholatnya juga Semuanya gaib Nah itulah Sababnya itu Akhirnya saya Bulat Saya hitam Mereka Islam Terus saya belajar Saya ngaji Saya belajar Nah pas saya belajar Malah itu Jadi temen terbuka Kebenaran Islam Jadi doa saya itu Tunjukkan nama Allah Agama itu Dibuktikan Padahal sebelumnya Nama etis Tionghoa ya Kan nama Islam Saya nama Islam Negatif semua Kan itu saya ngalamin Saat-saat saya dirimu Cina loh Makan babi Sekalian Saya ngalamin Apa yang tertarik Jadi dulu Dulu Sebelum saya mengislam Saya lebih baik Lihat kotoran Yang berlain Islam Itu berarti ya Dari kecil Dari SD Itu oknum kan Yang melakukan itu kan Ternyata salah Ajaran Islam itu Luar biasa Sampai saya ngaji Sekarang macam Saya menemukan Kebenaran di agama Islam Kalau dari keluarga Berarti Katolik ya Bukan buddha Kebanyakan bukan katolik Buddha Karena agama lulus Biasa menghiok Nah pada ini sendiri Keluarganya Ayah ibu Ayah ibu Buddha Oh itu karena sekolah Di buddha ya Di bakti Nah di bakti Saya keluargan sendiri Gak ada masalah Tapi pas saya masuk islam Orang tua saya marah Kalau dibilang saya persen 95% Orang etnis Yang mau masuk islam Pasti dimusul Nama intern keluarganya Termasuk saya Ada lebih Hampir 10 tahun 10 tahun Saya sendiri diusir Lama Lama Lumayan Diusirnya sampai Gak dianggap Gak dianggap Pertama dia kaget Disangka Saya kena sihir-sihir Dibujuk saya Udahlah Gak usah Tapi kan tuh hidayah Ya susah dong Sampai saya ngumpet-ngumpet Apa segala macem Sampai terakhir Dia ngeliat Saya gak bisa Goyah lagi Dalam islam Ya saya Diminasi Tekan Semua fasilitas Gak boleh Gak boleh Gak boleh Waduh 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 Sampai penekanan-penekanan Itu Keluarga-keluarga pun Gak boleh berhubungan Sampai penekanan Sebelum saya muslim Sudah meninggal duluan Ini ayah Jadi Diusirnya sampai Diusirnya Enggak tinggal Semua Boroworo Diusir bener Jadi karena Dia menganggap Saya nentang 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 Kemal orang tua Dan Termasuk Fasilitas Fasilitas Ekonomi Kan kebutuhan Saya orang Paling besar Nah terus Orang tua saya Punya usaha Pas ibu saya Meninggal Orang tua saya Asing Semua yang Nama dunia Pabrik Kapal rumah Atas nama saya Nah karena Saya masuk Islam Diambil lagi Kalau bagi saya Tidak ada masalah Emang punya Orang tua Dikasih saya Karena Di asing Kan diambil lagi Silahkan Gitu Ada masalah Saat itu Larinya kemana Penemak Nah saya Kan dulu Udah ada PT juga Tapi masih belum Banyak Bukan Bukan Jadi ada juga Tiongkok muslim Lah Istilahnya Kuala Tiongkok muslim Langsung gabung Kesitu Ya Nah gini Jadi Dia yang Menampung Saya lah Itu Tinggal Di situ Tinggal Tinggal Pindah Pindah Kan Kalau Terus Disitu Kan Menjadi Beban Berarti Masih Di Jakarta Ya Puncak Sebenarnya Puncak Tadi Berarti 5 tahun Sebelum Ayah Meninggal Oh Ini Sudah Dianggap Lagi Sebagai Anak Betul Itu Gimana Menuduhkan Menuduhkan Hati Sang Ayah Terus Dengan Berjalanan Waktu Saya Dapat Jodoh Saya Nikah Nikah Secara Islam Gini Gini Nah Terus Dia Ngeliat Ternyata Dia Ngelidikin Kok Bila Kamu Rumah Tangga Aman Aman Aja Padahal Sederhana Kan Gak Pernah Ribut Terus Gini Terus Ya Jujur Lihat Pas Di Islam Lebih Sopan Lebih Gini Nah Itu Akhirnya Dia Merasa Wah Ternyata Islam Yang selama Ini Dianggap Negatif Islam Lu Beda Yang Yang lain Ya Disitu Saya Menudukan Ahlak Bahwa Emang Ajaran Islam Akhlak Ya Kalau Masalah Sholat Puas Itu Ritual Yang Paling Penting Masalah Akhlak Budi Pekerti Yang Dicontohkan Nama Nabi Kita Akhlak Itu Yang Saya Sampaikan Ke Keluarga Sampai Terakhir Dia Ya Ternyata Dia Salah Duga Yang Gua Kawatir Lu Jadi Islam Lu Jadi Jahat Lu Jadi Ini Makanya Tentang Keras Alhamdulillah Terakhir Sebelum Meninggal Happy Ending Sampai Juga Dia Seneng Kebetulan Cucunya Yang Kedua Kan Saya Empat Satu Dua Itu Kuliahnya Di China Sudah Punya Anak Ya Sudah Punya Anak Jadi 15 An Pas Saya Nikah Juga Hubungan Transisi Terus Terus Saya Punya Anak Ya Anak Saya Terakhir Malah Dia Yang Bisa Bahasa Mandarin Karena Dia Terakhir Kuliah Di China Kajus Cucunya Yang Lain Kan Australia Amerika Nah Dia Berkesan Kok Yang Islam Malah Pendidikannya Pendidikan Ke China Kan Alang tua Saya Guru Laose Dulu Guru Tentara Di Sana Di Tiongkok Jamannya Dia Muda Tiongkok Dulu Susah Di Cersi Dia Disana Kalau Nggak Hijrah Meninggal Kelaparan Berarti Orang tua Ini Asli Bukan Saya Keturunan Pertama Dari Sana Dari Sana Malah Mas Dia Asing Asing Terakhir Karena Saya Ada Masalah Dia Ganti Nama Biar Aset Aset Bisa Balik Karena Saya Kan Dianggap Membangkang Asli Asli Dia Asing Tapi Sampai Meninggal Tidak Mencipsadat Nah Itulah Yang Saya Sedihin Karena Tapi Tetap Hidayah Itu Milik Allah Buluhan Mungkin Selama saya Ini Banyak Orang Melalui Orang Mas Biti Yang Syahadat Melalui Saya Melalui Anak Saya Yang kuliah Di China Bawa Temen Kemari Nga Saya Bawa ke Sandren Pulang Syahadat Pada Komunis Banyak Ratusan Tapi Hidayah Milik Allah Orang Tua Saya Meninggal Dalam Keadaan Non Islam Nah Itu Dia Waktu Itu Betul Waktu Itu Saya Berperdapatan Begini Ada Dalam Agama Kan Gak Mungkin Kamu Beriman Sebelum Diuji Ya Emang Enak Aja Ngomong Saya Beriman Tapi Allah Masih Ujian Tapi Ada Lagi Ayat Gak Mungkin Diuji Dibatas Kamu Gak Kuat Pasti Permasalahannya Sabar Atau Tidak Tapi Secara Di Lapangan Saya Pernah Merasakan Bahwa Makan Basus Mangkok Saya Gak Mampu Beli Pernah Saya Ngalami Saat-saat Sulit Pernah Jadi Kalau Saya Setback Bahwa Itulah Ujian Tapi Dengan Kesabaran Dan Duga Dengan Saya Rasa Saya Ini Dikuatkan Sama Allah Kalau Hitung-hitungan Manusia Saya Rasa Saya Juga Kuat Saya Coba Bayangin Orang Tua Yang Dari Kecil Kita Biayain Di Sekolah Jadi Musuh Kita Ekonomi Saya Dulu Belum Self-standard Saya Masih Kuliah Masih Dibiayain Tiba Tiba Saya Negara Kayak Irak Di Embargo Demi Demi Din Tapi Karena Dengan Kesabaran Dan Kuat Kedua Allah Saya Bisa Alhamdulillah Melewati Fase-fase Itu Dengan Tidak Meninggalkan Hal-hal Pendidikan Anak-anak Saya Ternyata Kesulitan Itu Ada Kesulitan Satu Ada Kemudahan Dua Malah Anak Saya Empat Sekolah Di Luar Negeri Jadi Ada Kemudahan Yang Tadi Beasiswa Ada Yang Ini Dua Di Cungkok Yang Di Di Saudi Dan Punya Pendidikan Bagus Salah Satu Cukup Menonjol Firdaus Madinah Jadi Intinya Allah Membalas Apa Yang Kita Sudah Jalanin Biarpun Balasannya Bukan Berupa Uang Tapi Berupa Fasilitas Itu Yang Saya Syukurin Anak-anak Saya Dapat Pendidikan Yang Sangat Baik Yang Pertama Doktor Doktor Cina Yang Kedua S1 Yang Ketiga Madinah Yang Keempat SMA Di Saudi Sekarang Dia Karena Perempuan Dia Di Bakri Sekarang Udah Lulus Juga Tahun Ini Jadi Alhamdulillah Biarpun Dengan Kesederhanaan Anak-anak Sudah Pendidikan Yang Cukup Baik Yang Saya Minta Danyakan Lebih Kepada Waktu Itu Untuk Menafkai Baru Mika Kondisi Juru Begitu Awalnya Kan Saya Memang Bisnis Orang Tua Saya Pabrik Minuman Yang Dulu Yang Ada Grim Soda Kopi Bir Itu Orang Tua Paling Tiga Besar Jakarta Nah Ya Saya Diputus Terus Saya Berusaha Sendiri Saya Buat Sendiri Karena Perumahan Home Industri Saya Dari A-Z Saya Lakuin Kalau Dulu Punya Supir Punya Enak Buah Saya Enggak Dari Cuci Botol Saya Lakuin Untuk Nafkain Saya Dari Keluarga Sampai Anak-anak Saya Tadi Ada Fasilitas Dari Teman Dari Kedutan Akhirnya Dia Dapat Fasilitas Yang Saya Bilang Sekolah Yang Baik Tapi Free Bersiswa Semua Dari TK Dapat Fasilitas Dari Kemudian Kemudian Adalah Sampai Dari selamat menikmati